Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu para guru kreatif yang berbahagia beserta pelatihan Microsoft Office 365 dimanapun berada pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelatihan berkaitan dengan Microsoft 365 yaitu kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk pengelolaan kelas virtual yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh pembelajaran daring untuk siswa-siswi kita bapak ibu yang berbahagia tidak berpanjang lebar langsung saja bapak ibu siapkan laptopnya siapkan laptopnya komputernya dan langsung masuk ke office.com bapak ibu yang berbahagia kita buka browser seperti biasa ketik office.com kita masuk dengan akun bapak ibu masing-masing pastikan disini adnya miftahunajah.sch.id akun email yang sudah diberikan oleh panitia kepada bapak ibu jangan lupa password yang sudah bapak ibu buat seperti biasa nah kita akan menggunakan Teams diperhatikan disini Teams yang ada di browser jadi bapak ibu nanti kita bisa masuk ke dalam Teams ini menggunakan dua cara yang pertama langsung pakai browsernya ini yang kedua nanti aplikasinya bisa di download di install di desktop maupun di HP kita masing-masing nanti bapak ibu bisa menginstall di HPnya masing-masing atau di desktopnya dalam bentuk installer oke tiga cara itu yang bisa kita lakukan langsung saja kita klik Teams nah tampilannya seperti ini bapak ibu Teams kita kemudian kalau nanti mau mendownload aplikasi disini pojok bawah ada download kita download misalkan nah ini sudah proses mendownload installer yang bisa kita install di desktop kita di komputer dan laptop kita tanpa harus masuk office.com nanti kita install seperti biasa coba kita install ya ini ini sudah ini sudah proses install install proses instalasi nah karena saya sudah menginstall disini maka sudah otomatis ini tampilannya kalau belum nanti di install seperti biasa dan disini masuk dengan akun bapak ibu oke sementara ini kita gunakan yang browser dulu ini oke pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kelas tapi sebelumnya mari bahasanya kita samakan kita pakai bahasa Indonesia saja ya di setting disini pojok kanan atas klik kemudian settings nah ini diberikan bahasa Indonesia mungkin bapak ibu juga menggunakan bahasa Indonesia saja supaya sama nanti kita tutorialnya pertama buat teams dari sini atau disini juga ada bahwa bergabung lah atau buat teams pojok pojok kiri bawah atau langsung disini buat teams atau ini bergabung dengan teams dengan kode misalkan nanti ada guru memberikan kode nanti kita masukkan kode kelas disini maka kita bisa bergabung dengan kelas tersebut oke sekarang kita coba untuk membuat teams dulu membuat kelas buat teams ini ada 4 menu yang pertama kelas kemudian PLC komunitas pembelajaran profesional ini isinya misalnya guru-guru yang satu dengan yang lainnya staff dan lainnya ini bisa untuk klub kelompok belajar aktivitas ekstra kulikuler dan sebagainya oke sekarang kita akan coba untuk membuat kelas klik kelas kemudian tulis nama misalkan kita buat apa ya ipa kelas 9 atau silakan bapak ibu buat nama kelas masing-masing yang bisa disesuaikan misalkan opsional distribusinya bisa dituliskan opsional ini silakan kalau mau ditulis kalau tidak juga tidak apa-apa misalkan materi pcc ipa kelas 9 atau deskripsi apa yang lain kemudian klik berikutnya nah ini cari siswa cara mencari siswa nanti ada tiga cara yang pertama kalau bapak ibu sudah memasukkan siswa langsung bisa dicari disini langsung ditambahkan ini sudah ada beberapa siswa saya tambahkan disini sudah ada beberapa data misalkan saya tambahkan ini cara pertama ya silakan dicari siswa yang mau ditambahkan nah ini saya tambahkan beberapa saja ini cara pertama sudah menambahkan beberapa siswa kemudian guru juga bisa ditambahkan misalkan gurunya saya siswa guru kemudian tutup nah ini kelas tadi yang kita buat ini cara pertama menambahkan langsung tadi atau cara kedua kita bagikan links bapak ibu klik disini titik tiga titik tiga disini klik kemudian dapatkan tautan ke teams nah ini bisa kita bapak ibu klik nah ini linknya bisa disalin dan dibagikan misalkan saya copy disini dan link ini nanti yang bisa dibagikan linknya sangat panjang nanti bisa diperpendek dengan bitly dan sebagainya oke atau cara yang ketiga cara yang ketiga dengan apa namanya membagikan kode kelas kita klik disini kelola teams kemudian ini kalau ini menambahkan manual tadi kemudian pengaturan terus kelola teams kode teams maaf kode teams kemudian buat nah ini kode kelas yang bisa kita share kode ini kita copy kita share kepada siswa kita kodenya kode kelas ini tadi kode kelas IPA 9 kelas 9 kode kelasnya ini bisa dibagikan kepada siswa-siswa kita ini tiga cara yang pertama langsung menambahkan manual tadi pada saat membuat atau ini juga bisa langsung manual cara yang kedua dengan apa tautan dengan tautan ini dan cara ketiga dengan kode teams ini salin kemudian dibagikan itu Bapak Ibu cara membuat kelas dan membagikan dan menambahkan siswa kita lanjutkan sekarang kita buat saluran kita tambahkan saluran saluran ini kelas 9 misalkan materi yang banyak kita buat saluran-saluran materi misalkan listrik statis disini perhatikan ini bisa untuk pribadi dan dapat diakses oleh semua orang kita pilih tampilkan ditambahkan maka nanti akan muncul di bawahnya kelas kita ada listrik statis kita tambahkan saluran lagi misalkan listrik dinamis nih ada listrik dinamis listrik statis dia berdasarkan urutan oke Bapak Ibu nanti disini kita bisa memposting misalkan kita coba listrik statis kita posting atau kirim file atau catatan ya bisa posting disini posting ini posting berarti di saluran di saluran apa listrik statis kalau di saluran umum bisa juga di saluran umum kita bisa mulai percakapan saluran umum nanti kita bisa ber interaksi dengan siswa-siswi kita dengan mudah disini terus disini juga ada file kirim file buat file diunggah file misalkan kita coba ini sudah ada materi kelas bisa diunggah disini materi kelas atau yang di saluran juga boleh di saluran channel atau di umum kalau tugas biasanya di umum kita buat tugas oke kita coba posting tadi sudah sekarang kita membuat file kirim file di umum misalkan saya unggah ya file saya cari file maaf oke ini file kita kemudian kita masukkan di materi kelas saja misalkan file materi oke saya bisa powerpoint bisa word dan sebagainya misalkan tadi kita buat yang powerpoint konsep listrik statis nah ini masuk disini konsep listrik statis nah nanti supaya bisa dilihat oleh siswa-siswa kita dan kita bagikan kemudian buku catatan buku catatan kelas atau note class siapkan buku catatan kelas one note bagi one note buku catatan kosong bagi one note ini fungsinya selamat datang di buku catatan silahkan nanti ditulis disini buku catatan kelasnya bagi one note disini bisa untuk guru saja pustaka pustaka konten ruang kolaborasi dan kesemuanya atau silahkan di inovasikan misalkan kita di ruang kolaborasi kosong ini catatan kelas untuk siswa namanya awaludin pekerjaan rumah bisa dituliskan disini catatan kelas bisa untuk ruang kolaborasinya semuanya ada handout quiz dan sebagainya bisa diberikan catatan untuk masing-masing siswa berikan quiz pekerjaan catatan kelas silahkan di elaborasi kemudian tugas penugasan berikan mulai membuat tugas buat tugas atau quiz tugas judul wajib tugas 01 listrik dinamis instruksi buatlah lakukan percobaan percobaan lakukan percobaan listrik dinamis dinamis sebagai berikut tujuan tujuan misalkan blablabla bahan silahkan diberikan penggaris plastik serpihan kertas mengetahui pemindahan memuatan penggaris plastik kertas balon rambut kering wool dan sebagainya langkah sebutkan 1 2 3 seterusnya dan sebagainya ditugas poin tidak ada penjalan 100 semua siswa atau hanya siswa tertentu kalau semua siswa sudah semua siswa tetapi kalau siswa tertentu berarti ketik nama tertentu semua siswa jatuh tempo misalkan 21 atau 22 atau 23 silahkan diatur kirim pemberitahuan di saluran umum kirim pemberitahuan tugas ke saluran umum ke saluran ini umum atau saluran yang mana boleh bisa pilih saluran listrik stasi dimana dinamis kita pakai yang umum saja karena itu akan selalu di ketahui oke terus tugaskan simpan atau tugaskan kita simpan boleh kita buang kita tugaskan tugas nah ini tadi tugas listrik dinamis nanti bisa dilihat oleh siswa-siswi kita nanti kita bisa menilai langsung disini jadi sangat interaktif sangat kolaboratif bisa kita gunakan ini nanti kalau sudah mengumpulkan siswa-siswi kita bisa melihat ini ini lihat tugas nah ini contoh bapak ibu bagaimana membuat tugas mengelola kelas jadi repostingan menginfile kemudian buku catatan kelas tugas dan nilai nanti kita siswa-siswi ibu bapak bisa menilai ini bisa nilai kita nilai disini misalkan nilainya 100 disini nilainya 90 misalkan disini 95 100 100 misalkan bisa kita nilai disini nah itu bapak ibu bagaimana kita mengelola kelas membuat kelas menambahkan siswa kemudian posting mengupload file membuat buku catatan kelas membuat dan membagikan tugas dan memberikan nilai bapak ibu kemudian aktivitas disini nanti semua aktivitas akan terekam disini kemudian obrolan ini chat fungsi chat chatting yang bisa kita gunakan obrolan dan panggilan pribadi mulai percakapan obrolan silahkan di masukkan kepada boleh kemudian teams ini adalah kelas kita nanti kalau ada banyak kelas akan muncul disini banyak kemudian apa tugas ini tugas kita tugas yang diberikan kepada kita jika ada karena saya guru tidak ada disini kemudian kalender kemudian panggilan file nah sekarang bagaimana kalau kita membuat video convert caranya disini klik kalender kemudian tetapkan tanggalnya kapan jam berapa bisa dijadwalkan atau bisa langsung kalau ini rapat sekarang langsung bisa mulai ini bergabung sekarang berarti kita sudah membuat panggilan video convert disini nanti sesuatu sesuatu kita akan bisa mengikuti video ini undangan silakan diundang salin info bergabung ini bisa di berbagikan kanan atas ya kan ini linknya unduh daftar hadir bisa diunduh bisa di daftar hadir bisa diunduh oke kita akhiri ini kalau langsung rapat pada saat itu juga atau video conference pada saat itu juga bisa kita juga bisa dijadwalkan bisa kita jadwalkan misalkan kalender ini rapat baru klik jadwalkan misalkan vicon materi listrik statis misalkan tambahkan peserta ini tambahkan peserta silahkan ditambahkan atau nanti kita bagikan kemudian tidak berulang atau berulang jadwalnya kapan tanggal tanggal berapa misalkan 21 jam berapa misalkan jam 8 sampai jam 9 1 jam oke tidak berulang misalkan ipa seluruhkan tambahkan lokasi ketik detail untuk rapat baru mulai oke kalau sudah dikirim nah ini sudah ada disini jadwal tanggal 21 jumat jam 8 ada video conference nanti yang bisa kita berikan kita bagikan belum dimulai kepada siswa siswi kita nah nanti insyaallah di akhir pelatihan ini akan kita coba video conference menggunakan microsoft teams hari jumat malam ya tidak salah nanti disitu kita akan memberikan materi terakhir one drive dan office online sekaligus tanya jawab berkaitan dengan materi-materi kita ini hari kamis jadwal tadi dijadwalkan kalau rapat sekarang ini adalah sekarang ini tidak perlu dijadwalkan kalau rapat baru bisa dijadwalkan 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 itu Bapak Ibu bagaimana kita mengelola kelas nanti kalau sudah dijadwalkan seperti ini ini bisa dibagi ini ketika sudah dibagi nanti biasanya akan minta unduh aplikasi untuk Windows atau lanjut menggunakan browser nah ini tadi jadi cara membagikan linknya tadi maaf kita ulang ini kita klik ini Bapak Ibu klik kanan save link as atau copy link address kita copy kapasit disini akan ada panjang nanti ini bisa di perpendek dengan kalau misalnya bikin bitly bitly silahkan ini yang bisa dibagikan jadi langsung ini di klik kanan copy link address atau save link as nah itu bagaimana membagi vcon yang sudah kita jadwalkan oke demikian Ibu Bapak yang berbahagia bagaimana kita mengelola kelas mengelola kelas untuk kelas virtual kita kita akhiri mengelola itu tadi kita mengelola kelas kita yang sudah kita buat dan bisa kita share kepada siswa-siswi kita sehingga siswa-siswi kita langsung terintegrasi di dalam kelas nanti juga Bapak kepala sekolah juga bisa mengawasi atau mengamati proses yang terjadi seluruh guru-gurunya dengan membuat kelas baru PLC ataupun yang lainnya sehingga bisa mengawasi seluruh proses pembelajaran Bapak Ibu Guru juga ketika sudah membuat kelas maka siswa-siswa bisa berinteraksi di situ dan semua tugas akan terkontrol aktivitas siswa sudah terkontrol dengan baik terkolaborasi di situ dan juga langsung memanfaatkan ofis online-nya nanti akan kita bahas demikian Bapak Ibu yang berbahagia mudah-mudahan bermanfaat cukup sampai di sini silahkan dicoba Bapak Ibu membuat kelas nanti setelah ini kita akan minta Bapak Ibu masuk di kelas BJJ pelatihan ini demikian selamat beraktifitas selamat berinovasi mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.